Intro Di samping kesibukan menjalani syuting, Pridila Tukusina tengah asik menjalani hobi menyelam di bawah laut atau diving. Belum lama ini, Pridila Tukusina baru saja menelusuri keindahan bawah laut Ternate. Pridila Tukusina merasakan ketenangan saat berada di bawah laut. Ia bisa melihat pemandangan yang jarang ditemui di daratan seperti yang dialaminya saat diving di Ternate. Pridila merasa tenang, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat setiap hari. Pridila sangat menceritakan pengalamannya soal kegiatan diving. Ketika Pridila di Ternate, sangat ingin melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Spot yang ada di sana adalah spot di mana banyak ikan bergelombang. Pridila sangat happy melihat pemandangan tersebut. Matanya kini dimanjakan berbagai jenis ikan dan kekayaan alam bawah laut lainnya yang ada di sekitarnya. Tak hanya itu, Pridila Tukusina pun menceritakan awal mula tertarik pada diving. Sebagai pribadi yang senang mencoba hal baru, Pridila mengaku langsung jatuh hati saat pertama kali menyelam. Pas nyoba ternyata suka, akhirnya didalami. Diving kan ekstrim sport, jadi harus punya lisensi. Mau gak mau, aku course dulu sampai punya sertifikat. Diakui Pridila cukup lama proses yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat diving. Pasalnya, terdapat tahap-tahapan yang mesti dijalani sebelum dirinya mendapat sertifikat. Ada pun beberapa lokasi yang pernah Pridila Tukusina menyelam, seperti perairan Labuan Bajo, NTT, Pulau Sangiang, Banten, dan Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Namun, ia masih ingin menyelami keindahan bawah laut Banda Neira. Tak hanya hobi diving, lagi-lagi Pridila Tukusina menawan banyak pasang mata dengan penampilan memukaunya. Berjalan di Karpet Merah Festival Film Internasional Toronto 2023, baru-baru ini Pridila Tukusina dengan bangga berbalut kebaya modern diunggahan pada akun Instagramnya aktris berusia 26 tahun ini menulis About Last Night World Premiere at film Budi Pekerti at tif underscore net gak sabar supaya teman-teman bisa nonton filmnya pas nanti keluar di bioskop. Di kesempatan itu, Pridila mengenakan kebaya modifikasi berwarna putih serancangan desainer Indonesia, Radi Nindra Nayaka, berpadu bawahan kain batik dengan belahan cukup tinggi. Tanpa palet warna terlalu mencolok, ia melengkapi penampilan elegan, namun tetap edgy dengan memakai sepatu hak tinggi berwarna hitam. Aksesori Pridila juga didukung Jenama Fashion Local, Tulola, untuk perhiasan dan tas tangan dari Lungsin mengenai potongan model, sang aktris memulas make-up dengan poin vokal di bagian bibir merah mereka, serta tatanan rambut ban rendah yang slik sangat menawan penampilan Pridila saat itu. Disambut ujian warganet dengan beberapa diantaranya mengaku tidak sabar menonton film teranyarnya, Budi Pekerti, yang sudah lebih dulu premier di festival film bergensi tersebut. Nyatanya tampil dengan kebaya tidak jadi satu-satunya look yang diboyong Pridila ke festival film internasional Toronto 2023. Dalam rangkaian agenda di sana, perempuan yang juga vokal pada bencana sampah laut ini sempat dibaluti gaun off the shoulder yang elegan sambil membawa klub. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!